Halo selamat datang di channel youtube mikrotik indonesia channel youtube yang akan membahas mengenai tips dan penggunaan mikrotik tentunya pada video kali ini saya akan membahas tentang pemberian VLAN secara dinamis pada wireless mikrotik menggunakan capsman penasaran seperti apa videonya silahkan simak video ini sampai selesai bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru ketika kita hanya ingin memiliki satu SSID saja tetapi kita harus memisahkan network-networknya sebagai contoh ketika kita ada di sebuah kantor di kantor tersebut hanya ingin memiliki satu SSID yaitu kantorku tetapi di kantor tersebut ada beberapa divisi yang memang harus dibisahkan networknya kemudian di kantor tersebut juga ada tamu yang sering berkunjung dan menggunakan wifi tentunya perangkat tamu tersebut tidak boleh menjadi satu network dengan perangkat karyawan dengan menggunakan VLAN dinamis kita hanya membutuhkan satu SSID saja untuk memberikan beberapa VLAN yang berbeda yang menentukan perangkat mana dapat VLAN berapa adalah MAC address dari perangkat klien tersebut sangat berbeda dengan VLAN statis yang kita membutuhkan satu SSID untuk satu VLAN ini cocok digunakan di lingkungan seperti kantor atau sekolahan yang memang kita bisa menanyakan MAC address dari karyawan atau guru sedangkan untuk tamu atau siswa yang kita tidak mungkin untuk menanyakan MAC addressnya kita bisa berikan VLAN tersendiri kita juga akan menggunakan Capsman salah satu fitur yang memungkinkan untuk mengontrol access point-access point mikrotik secara terpusat kami juga sudah memiliki video-video mengenai Capsman silahkan tonton video-video sebelumnya di channel ini pada contoh kali ini saya memiliki topologi sebagai berikut jadi disini ada hub AC yang akan saya gunakan sebagai router utama dan juga sebagai Caps Manager dan ada satu lagi RB751 yang akan saya gunakan hanya sebagai access point pada router utama sudah saya lakukan konfigurasi dasar jadi untuk teman-teman yang belum melakukan konfigurasi dasar atau routernya belum dikonfigurasi sama sekali silahkan lakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu untuk link tutorial kami sertakan di kolom deskripsi jadi kita akan melakukan remote untuk router utamanya kita menggunakan Winbox kemudian hal pertama yang akan kita lakukan adalah mereset RB751 yang sebagai AP menggunakan Mac Telnet kita remote melalui hub AC kita masuk ke menu IP kemudian negbar kemudian disini kita lihat ada RB751 kita cukup klik kanan kemudian Mac Telnet agar kita remote ke RB751 kita masukkan username dan password disini kita bisa langsung melakukan reset konfigurasi menggunakan command line yaitu System kemudian Reset Configuration dan kita perlu menambahkan parameter yaitu Caps Mode setelah RB751 nya kita reset kita perlu menunggu beberapa saat kita kembali ke router utamanya kita akan melakukan konfigurasi untuk Capsman nya di router utama kita pergi ke menu Capsman kemudian ke Manager kita aktifkan enable setelah kita mengaktifkan Capsman ini kita harus menunggu beberapa saat sampai muncul interface baru dari AP nya ketika kita menunggu kita bisa melakukan hal lain kita akan menambah Bridge untuk CAP-CAP nya kita masuk ke Bridge kemudian kita membuat Bridge baru contohnya Bridge AP setelah kita membuat Bridge kita akan membuat Interface VLAN kita pergi ke Interface kemudian VLAN dan kita akan beri nama misalkan VLAN 11 untuk Guru kemudian kita berikan VLAN ID nya berapa dan Interface nya kita pilih di interface Bridge yang kita buat tadi kita klik OK kita buat satu lagi untuk VLAN karyawan misalnya kita berikan VLAN ID 12 dan Interface nya sama masih di interface Bridge AP kemudian kita akan membuat VLAN kemudian kita akan membuat VLAN yaitu VLAN 100 itu untuk umum kita berikan VLAN ID 100 kemudian Interface nya juga Bridge setelah itu kita bisa memberikan IP di masing-masing interface VLAN yang kita buat dan kita akan memberikan service-service nya disini saya akan memberikan service DHCP kita akan memberikan IP misalkan untuk interface VLAN 11 kita akan memberikan IP 172.16.11.1-24 begitu juga untuk VLAN 12 saya akan memberikan IP 12.1 dan VLAN 100 kita akan memberikan service DHCP disini kita pakai DHCP Setup kita next-next saja setelah itu kita bisa melihat lagi di interface pada Capsman apakah sudah muncul interface baru disini sudah ada satu interface CAP1 ini adalah dari RB751 yang tadi saya reset konfigurasi dengan CAP mode disini kita bisa lakukan konfigurasi langsung di interface nya kita bisa ganti SSID, Channel, Datapad, Security, dan lain-lain tetapi disini kita akan menggunakan konfiguration agar ketika kita ada CAP baru kita hanya menggunakan template yang sudah kita buat kita membuat konfiguration kemudian disini kita menggunakan mode AP SSID nya misalkan kantor ku kemudian untuk country nya kita pilih Indonesia kemudian untuk channel nya jangan lupa untuk channel nya kita menggunakan frekuensi 2412 untuk channel 1 kemudian band nya saya menggunakan band 2BPN channel width nya adalah 20MHz kemudian disini kita pergi ke bagian datapad ini sangat penting karena kita harus memasukkan bridge AP memasukkan CAP tadi ke bridge kemudian sudah kita klik OK kemudian kita pergi ke CAP interface lagi kita berikan konfigurasi yang tadi kita buat ke CAP 1 setelah itu pastikan sudah masuk ke bridge CAP nya kemudian untuk memberikan filan kepada perangkat-perangkat MAC address tertentu kita bisa menggunakan access list jadi disini di CAPSMAN itu ada menu access list nah teman-teman harus catat MAC address berapa yang akan diberikan filan berapa disini sebagai contoh untuk laptop saya untuk laptop saya memiliki MAC address seperti ini kita copy MAC address nya kemudian kita taruh di kolom MAC address kita samakan format nya menggunakan titik 2 yang penting disini adalah filan mode kita berikan use tag jadi MAC address ini akan diberikan filan mode use tag dan filan ID nya berapa tadi kita sudah membuat 11, 12, dan 100 kita akan berikan filan 11 kemudian di apply kemudian untuk perangkat-perangkat yang kita tidak mengetahui MAC address nya atau tidak mungkin untuk menanyakan MAC address nya kita bisa tambah access list baru lagi tetapi untuk kolom MAC address kita diamkan saja kita biarkan tertutup dan kita langsung ke filan mode use tag dan filan ID nya 100 untuk access list yang tidak spesifik atau yang tidak ada MAC address nya kita taruh di urutan paling bawah karena pembacaan access list ini akan urut dari atas ke bawah sebagai contoh disini saya sudah menaruh MAC address dari laptop saya di filan 11 kita akan melakukan uji coba apakah laptop saya akan mendapatkan filan 11 atau tidak kita langsung saja menggunakan wireless nya kita connect ke SSID kantor ku disini ada SSID kantor ku kita connect kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar nah sudah connect kita cek menggunakan CMD kita cek menggunakan CMD apakah mendapatkan IP address yang sesuai dengan filan 11 atau tidak disini saya sudah mendapatkan IP 172.16.11.x nah ini sudah sesuai dengan filan 11 yang kita buat tadi kemudian untuk melakukan pengetesan untuk perangkat yang tidak saya daftarkan MAC address nya kita akan mencoba menggunakan HP kita akan coba menggunakan HP seharusnya HP saya ini akan mendapatkan filan 100 kita coba connect ke SSID kantor ku nah sudah terhubung sekarang kita akan lihat di bagian DHCP List disini ada 2 IP yang digunakan oleh perangkat yaitu IP untuk filan 11 dan filan 100 jadi ini sudah berjalan nah itu tadi adalah contoh penggunaan filan dinamis pada wireless mikrotik menggunakan CAPSMAN anda bisa kembangkan lebih kompleks lagi misalnya dengan network yang berbeda-beda ini anda bisa berikan kebijakan yang berbeda-beda juga seperti firewall atau queue atau fitur lain yang memang dibutuhkan di lapangan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru komen jika ada pertanyaan, like dan share agar video ini lebih bermanfaat bagi penonton lain sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati